Intro Nah, Halo selamat datang kembali bersama saya FKLOJO Nah, di video kali ini kita akan melihat-lihat berita Beritanya yang tampil di... Ya, yang di Jepang itulah yang ditampilkan di SNS atau di TV-TV Jepang gitu ya Nah, untuk yang berita pertama ini tentang masalah drone gitu ya Tentang drone di Jepang Dan ini teknologi yang baru akan Jepang kembangkan gitu ya Untuk ke tempatnya supaya lebih baik lagi Yuk kita lihat videonya kayak gini Drone KDDIやJR東日本などは 飲食店から近くの広場へ Droneを使って料理を配送する実証実験を行いました Droneはテラスから飛び立った後 50mほど離れた広場に着陸し 料理を受け取ったスタッフが客席まで運びます Nah, jadi ceritanya drone ini tuh Dari Jepang itu pengen mengembangkan drone ini bisa mengantar makanan ke pemesan gitu Nah, ini contohnya masih dikembangkan ya Drone-nya ini masih di halaman gitu ya Nah, ini lihat lagi lanjutannya Ceritanya sih ambil sama pemiliknya Drone-nya ini bisa sampai ke branda Misalkan rumah kuno branda situ ya Branda situ bisa sampai-sampai gitu Tanpa ada kurir yang mengantar Ya itu mengantar dengan cara drone kayak gini Mantep gak sih? Terus tadi misalkan ada Tadi tuh Di meja gitu kan Anak-anak tadi ya Keluarga lagi makan Drone itu nanti yang mengantar Makanannya Seperti itu Katanya sih Kayak gitu Mantep gak sih? Itu kalau makanannya tumpah dari atas gimana ya Atau misalkan Udah ada makanan nih Kan dia pasti keluar anginnya gitu ya Keluar anginnya Apa gak? Masalah terbang-terbang gitu ya Gak tau nanti mungkin dikembangkan oleh Dengan pemikiran-pemikiran yang Sudah canggih gitu ya Kita lihat berita berikutnya Berita berikutnya ini Sebenernya bukan dari Jepang Tapi dari Cina Tapi nanti akan ada berita juga di Jepang Dan di Jepang itu sudah banyak yang melarang kayak gini Tentang masalah berjalan dengan mainan HP Nih lihat beritanya Ini jadi cewek Jalan Kasihannya Kasihannya Tapi ya mau gimana sih Jadi cewek di tangga Sambil mainan HP Jadi di Jepang itu banyak juga yang Peringat-peringatan gitu ya Berjalan sambil mainan smartphone gitu ya Atau mainan HP gitu Karena kan Pemandangan kita kan ke HP terus ya Jadi nggak fokus ke jalan gitu Nah ini kebutuhan tadi Jatuh dari tangga gitu Sampai Guling-guling gitu Nah ini berita selanjutnya Masih di Cina Cowok lihat HP Jadi nggak bisa lihat jalan ke depan Jadi Oh iya maksudnya tuh Apa ya Oh iya Gimana ya bisa sampai jembali komping gitu Sampai belanjaannya tuh pada Mantal gitu ya Padahal Jepangnya kan Sudah jelas-jelas Ada Maksudnya apa nggak lihat jalan gitu ya Mbok ya Kalau jalan itu Jalan dululah Depannya kan masih Nanti dulu gitu Main HPnya gitu ya Makanya Sebenarnya Bahaya banget tuh Banyak kejadian kayak gini itu yang Apa ya Sampai mencelakakan diri kita Bahkan sampai nyawa Seseorang tersebut gitu Contohnya kayak ini di Jepang Ini kayak gini beritanya Ini yang di Jepang Cewek Umur 31 tahun Pilihan Nah ini Di reka ulang ya Yang pink itu Yang pink itu adalah yang cewek main yang main HP Di perintasan kereta Nah lihat Dia main HP Di palang pintu Mungkin dia pikir Nah ini Akhirnya Kereta menabrak Orangnya tersebut gitu ya Ntar dulu Tak paus dulu ya Jadi mungkin tadi Orangnya itu Karena fokus ke HP Kan palang pintu ya Palang pintu dia berhenti Mungkin dia pikir itu Di belakangnya Palang pintu Maksudnya di belakang rail Ternyata malah di dalam area rail gitu ya Dalam area rail Ya bener di dekat Apa namanya Palang pintunya gitu ya Palang pintu kereta Cuman kan Dia di dalam Railnya Bukan malah di luarnya Kalau di luar kan mungkin aman ya Gitu kan Kereta lewat depannya Nah ini malah Di sini Railnya di sini Di Sampingnya dia Ya udah Akhirnya nabrak gitu Kita lanjutkan lagi Nah ini Para peneliti Jepang Itu meneliti Apabila kita Fokus ke HP Sama nanti Fokus ke jalan gitu ya Ini lihat Nah ini lagi Kalau misalnya kita Fokus ke HP gitu ya Ini kameranya Ke arah jalan Ke arah HP gitu ya Nah ini peneliti-peneliti Orang Jepang ya Mereka pakai alat gitu ya Alat yang sudah Sesuaikan dengan Mata kita gitu ya Nah itu yang titik-titik Plus Bunder itu ya Itu adalah Pandangan fokus kita Kalau misalkan kita Lihat ke depan Jadi setiap benda yang bergerak Kita tuh bisa fokus ya Mata kita itu udah Otomatis fokus ke Benda yang bergerak itu Nah ini kalau apabila Kita melihat Ke smartphone gitu Pandangan kita tuh Fokus ke HP doang gitu ya Nggak Nggak fokus pada Benda yang bergerak Atau benda yang Benda yang ada Di depan kita gitu Jadi Pandangan kita lebih sempit gitu ya Kalau yang di Kita pandangan kita di HP doang gitu Gitu Jadi Gimana ya Bahaya banget ya Kalau di Jepang tuh Banyak kejadian yang kayak gini Banyak banget Ada yang sampai Kecebur ke Kan kalau Rel Kereta kan di bawah ya Kalau di stasiun itu kan Relnya kan di bawah Kita nunggunya kan Agak di atas gitu kan ya Banyak yang kecebur Ke situ aja juga Kayak tadi tuh misalkan Yang di kasus di Cina tadi ya Sampai kecebur ke kolam Sampai jatuh ke Tangga gitu Itu banyak banget Kejadian-kejadiannya ya Cuma di Jepang aja Mungkin di Indonesia juga Bahkan ada juga yang kayak gitu ya Gitu Jadi Kalau main HP Nanti dululah Itu baru jalan gitu ya Kalau misalkan kita pakai kendaraan Gimana gitu ya Kalau kendaraan kan Kita pakai Melaju Dengan kecepatan yang Lumayan gitu kan Kalau jalan kaki aja Bisa bahaya Apalagi kalau kita Sampai kita Naik kendaraan Mainan HP Gak fokus ke Pandangan ke depan Hati-hati ya Nah ini Ada berita menarik lagi Nih Kita lihat Ini jadi Ini Di kereta Lihat Nah dulu Ada yang aneh gak Kira-kira dengan Gambar ini Itu jadi ada cewek Berdiri Terus di depannya Yang dibunterin itu Itu ada cewek berdiri Kita lihat Kayaknya gak ada yang aneh ya Lihat Iji早く Iwa kan Oboetan Kira-kira Ada yang aneh gak Ada yang aneh gak Kalian lihat ini sekarang Belum ya Belum ada yang aneh ya Kita lihat lagi Tadi Lihat Lihat Nah, ini. Jadi di ujung payungnya ada yang nyelongat hitam gitu kan. Kalian tahu nggak itu apa? Kita lihat. Sudah menangkap nggak sampai sini? Nah, ternyata itu. Apa coba? Sudah belum di sini? Tuh. Yang nyelongat hitam tadi kan, yang di ujung payungnya itu, mengarah ke mana? Udah lihat belum? Udah paham belum sampai sini? Kita lanjutin lagi. Jadi, ternyata yang tadi itu, yang nyelongat hitam ke itu tuh, kameranya. Kameranya yang disambungin ke HP-nya dia. Dia kan itu kan berdiri sambil main HP tuh, nih kan. Sambil main HP ya. Nah, main dengan HP. Terus, nih, lihat. Nah, di sini. Padahal, di situ, di tempat dia, dekatnya dia itu, ada kursi kosong. Kenapa dia nggak duduk di situ, malah dia berdiri di situ? Terus, madepnya itu, dia harusnya, madepnya kan ke arah jendela gini, ya. Kalau misalkan orang berdiri naik kereta, ya. Ini dia madepnya ke sana, orangnya di sampingnya dia. Cara pikirnya. Suarau toもし masen. Nah, ternyata dia ya, untuk orang中. Kameranya itu, dia bisa ke bawah. Talk to lien ya. нагgul. Terima kasih telah menonton! 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 1 jam lah ya, kayak gitu karena ya, apa ya jam-jam sibuk itu mereka tuh suka bunuh diri pada jam-jam kayak gitu gitu loh, karena pengen ganggu orang lain juga, matiku ini, matiku itu biar ganggu orang lain juga ini loh, apa, terganggu juga gitu loh, ini kita lanjut lagi wuh, sampe ngelempar-ngelempar batu loh biar petugasnya itu pergi gitu loh nah, kayaknya pecah tangkop semoga tukar tasunya ya gitu loh ya, jadi berita-berita di Jepang itu aneh-aneh beritanya tuh ya apa ya ya pokoknya kejahatan di tiap negara kan beda-beda ya ini bukan hanya kejahatan, tapi hanya berita-berita yang dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada gitu kalian nanti kalau ke di Jepang kalau misalkan naik kereta misalkan keretanya tiba-tiba berhenti itu ada berbagai faktor ada yang bunuh diri, gini aja ada yang percobaan bunuh diri gitu ada ada yang misalkan habis gempa gitu ya habis gempa terus dia berhenti gitu ya eh bukan habis gempa, pas gempa gitu ya pas gempa, kereta berhenti karena kan di Jepang itu banyak banget gempa ya sering gempa gitu jadi kalau misalkan kereta tetap melaju kalau misalkan gempa kan relnya itu kan gak gak gerak gitu kan kan gerak gak stabil gitu nanti keretanya malah bisa keluar jalur gitu bisa aja karena itu bisa bisa karena misalkan hujan sangat lebat atau bahkan hujan salju gitu ya hujan salju sehingga kereta tersebut harus berhenti itu ada juga gitu jadi banyak lah kejadian-kejadian di Jepang berita-berita yang kayak gini gitu ya ini yang kehidupan sehari-hari kalau misalkan yang tadi kalau misalkan yang sampai masang kamera di bawah rok gitu ya itu jarang banget aku temuin tapi katanya di berita itu tuh di Jepang itu kejahatan kayak gitu tuh makin meningkat gitu ya itu kejahatan ya karena ya namanya ngintip gitu kan itu kan kejahatan seksual gitu ya seksual dengan pelecehan seksual seperti itu kan terus yang banyak banget peringatan-peringatan tuh juga kayak misalkan tadi ya jalan pakai smartphone gitu ya jalan kaki sambil mainan HP gitu aku pernah di di diperingatin sama orang gitu ya aku kan jalan tapi gak di kereta ya di jalan raya gitu ya di jalan raya pas mau habis turun dari keluar dari stasiun keluar dari stasiun aku kan main HP gitu ya main HP bukan main HP sebenernya cuma liat doang liat HP gitu ya ada orang lewat gitu ya diperingatin aku jangan main HP saat jalan gitu ya dia terus tak kantongin lagi gitu ya jadi memang apa ya di stasiun kalian kalau misalkan ya gak gak semua tapi banyak yang udah di stasiun di Jepang itu ditempelin ya jangan sampai main HP sambil jalan gitu karena itu berbahaya tuh nah itu aja ya semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang Jepang gitu ya jangan lupa like, subscribe, dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.